Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjalani rangkaian kampanye terakhir di kota Solo pada hari ini Sabtu 10 Februari 2024. Ganjar dan Mahfud mengawali kampanye dengan menaiki gerobak sapi dari Ngar Sopuro hingga Balai Kota Solo sejauh lebih kurang 2 km. Ganjar menyapa warga yang ada di sepanjang ruas jalan dengan menaiki gerobak sapi bersama istri Siti Atikoh dan anaknya Alam Ganjar. Sementara Mahfud MD juga berada di barisan gerobak sapi bersama istrinya Zai Zatun lalu disusul rombokan lainnya. Kirap budaya hajatan rakyat ini melibatkan 21 gerobak sapi yang mengantarkan Ganjar Mahfud. Setelah sampai di Balai Kota Solo, rombokan kampanye disambut fragmentari. Kita mau kira budaya. Jadi menutup kampanye dengan tampilan seni, budaya. Mudah-mudahan bisa memberikan kesejukan, keramahan ya. Dan tetap ingat-ingat budaya kita semuanya. Sementara itu Ketua DPP PDIP, Puan Maharadi menyebut, kampanye hari terakhir dipilih di Solo karena Solo merupakan salah satu basis PDIP. Benteng Frienders Burst, kemudian kita akan pindah ke Senara dan Insya Allah ke Jawa Tengah tetap kandang benteng. Nah ini kan di Solo nih, ya. Bagi yang menemukan di tempatnya, sebenarnya apa ada kesan khusus tidak sih ketika memilih kampanye Albar di akhir ini di kota Solo? Ya, kebetulan, Alhamdulillah, kami mendapatkan zona Jawa Tengah. Jadi pemilihan Solo, ya karena memang salah satu basis dari PDIP perjuangan adalah Pembangsa Solo. Jadi kita datang ke sini. Pada kesempatan ini, Ganjar menerima wayang wisang ini dari Puan Maharani. Wayang ini dianggap mencerminkan kesatria pemberani, tegas dan suka menolong kesulitan rakyat. Sedangkan Mahfud menerima wayang sumar dari Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arshad Rashid. Sumar menyimpulkan sosok penasihat kesatria yang sederhana, jujur serta bijaksana. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, kantor berita antara mewartakan.